Intro Disparapart Tabalong menggelar rapat persiapan tim POPDA Kabupaten Tabalong. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan atlet dan pelatih cabar setabalong yang bertanding pada POPDA Kalsel bulan Maret 2018 mendatang. Kabupaten Tabalong rencananya akan ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 26 sampai dengan 30 Maret 2018 mendatang di Kabupaten Tanah Bumbu. Rapat persiapan ini dipimpin oleh Kabupaten Olahraga Dinas Pemuda dan dihadiri perwakilan dari 8 cabur setabalong. Beberapa hal yang dibahas antara lain proses seleksi atlet, di mana para atlet diberi kesempatan untuk memilih atlet yang potensinya sangat tinggi di bidang caburnya masing-masing. Sehingga hanya atlet yang paling siap dalam mengikuti ajang POPDA tingkat Provinsi saja yang akan mengikuti ajang tersebut. Khususnya untuk Kabupaten Tabalong, jadi seluruh cabur dalam hal ini pengurusnya, pelatihnya. Kemarin sudah kita tanggal rapat dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet tersebut. Yang jelas dalam 8 cabur ini nantinya mereka akan menginformasikan dan memantau yang terbaik, atlet-atlet terbaik dari seluruh cabur yang dipertandingkan di POPDA ini, itulah yang akan diseleksi. Pada rapat untuk seleksi POPDA tahun 2018 ini juga dibahas mengenai faktor dan usia anak yang mengikuti seleksi POPDA ini. Anak yang akan mengikuti seleksi POPDA tahun 2018 maksimal kelahiran 1 Januari 2001. Namun jika ada anak yang lahir pada tahun 2001 tapi sudah menuduki bangku SMA atau SMK atau sederajat, maka ia tidak diperbolehkan untuk ikuti seleksi POPDA. Yang boleh mengikuti seleksi POPDA hanya maksimal kelas 11 atau kelas 2 tingkat SMA, SMK atau sederajat. Pelaksanaan POPDA Kalsel tahun 2018 akan digelar pada bulan Maret mendatang. Karena itu di separapar, pelatih dari 8 cabur yang bertanding tengah mempersiapkan diri termasuk menggelar seleksi. Rencananya, masing-masing cabur akan menggelar seleksi di waktu yang berbeda dari tanggal 10 hingga 24 Februari. Selesai menggelar rapat persiapan, masing-masing cabang olahraga yang akan bertanding pada POPDA bulan Maret mendatang akan secepatnya melakukan proses seleksi untuk menentukan komposisi atlet terbaik. Berdasarkan data dari dinas yang bersangkutan, masing-masing cabur akan menggelar seleksi dalam waktu dekat. Sepak bola takraw akan melakukan seleksi pada 10 Februari di SMK Negeri Satu Tanjung. Bulu Tangkis pada 11 Februari di Gor Pembataan. Bola Voli pada 16 dan 17 Februari di lapangan Voli Pembataan. Tenis Meja pada 15 Februari di Gor Bul Tangkis. Pencah Silat pada 23 dan 24 Februari di Gor Bul Tangkis. Sepak bola pada 16, 17 dan 18 Februari di lapangan Sepak Bola Pertamina. Tenis Lapangan dan Bola Basket pada 23 dan 24 Februari di lapangan Tenis Pentopo dan Lapangan Basket Stadion. Proses seleksi sendiri akan diserahkan sepenuhnya kepada para pelatih dari masing-masing cabur. Jadi untuk waktu pelaksanaannya, karena pelatih dan pengurus daripada penengkapnya sendiri juga banyak yang kerja di perusahaan atau yang ada kesibukannya. Jadi sehingga kita menyesuaikan. Jadi kita minta kesiapan dari cabur ini, kita tentukan harinya. Kalau bagi cabur yang tidak berhalangan, kita serentakan harinya. Tapi kalau ada cabur yang tidak bisa pada hari yang ditentukan, ini nanti kita akan konfirmasi tanggal pelaksanaannya yang dilas dalam minggu yang sama. Rencananya Kabupaten Tabalong akan mengirimkan kurang lebih sebanyak 100 orang atlet peserta dan 16 orang pelatih. Mohamad Rizky, Bibi Tabalong, Laporkan. Informasi seputar renang masih akan saya sampaikan untuk Anda di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabalong Sport. Terima kasih telah menonton!